Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap, tidak berwarna dan berfungsi membunuh bibit penyakit serta membentuk antibodi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik ada 5 jenis sel darah putih Yang pertama limfosit Yang kedua itu ada monosid Yang ketiga eosinofil Yang keempat basofil Dan yang kelima neutrofil Selain plasma darah dan sel darah Di dalam darah juga adik-adik ada yang namanya keping darah atau trombosit Nah trombosit ini kekurangnya kecil dan berperan dalam proses pembukuan darah Lalu adik-adik ketahui bahwa proses pembukuan darah terjadi apabila adik-adik terkena luka Jika tidak ada proses pembukuan darah, maka darah yang diakibatkan oleh luka tidak akan berhenti mengalir Mekanisme dari pembukuan darah itu sendiri adalah Ketika luka terjadi, maka trombokinase Maksud saya trombosit akan pecah Nah, saat trombosit pecah akan dihasilkan yang namanya trombokinase Saat trombokinase dibentuk, maka protrombin akan terangasan keluar Setelah itu protrombin akan berubah menjadi trombin dengan bantuan vitamin K Dan ion Ca2 Plus Setelah trombin terbentuk, akan dihasilkan yang namanya fibrinogen Dan fibrinogen ini akan berubah menjadi fibrin Nah, setelah fibrin terbentuk, maka proses penutupan luka terjadi Kedua, alat peredaran darah Jantung Jantung adalah organ sistem peredaran darah manusia yang berfungsi memompah Dan mengalirkan darah di dalam pemburu darah Jantung terletak pada romba dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong kiri Jantung memiliki 2 sambi dan 2 bilik Masing-masing di kanan dan di kiri Satu selam di kanan dan satu selam di kiri Satu diri kanan dan satu diri kiri Masih dengan alat peredaran darah, yaitu pemburu Adik-adik, ada 3 jenis macam pemburu Yang pertama, pemburu nadi atau arteri Yang kedua, pemburu balik atau tena Dan yang ketiga, pemburu kapula Pemburu nadi atau arteri berfungsi mengalirkan darah dari jantung menuju ke seluruh tubuh Arteri terbesar disebut dengan aorta Pemburu balik atau pena Dimiliki fungsi yang berkebalikan dengan arteri Yaitu berfungsi mengalirkan darah dari seluruh tubuh menuju kembali ke jantung Pena terbesar disebut dengan pena kapula Pemburu kapula berfungsi sebagai tempat pertukaran zat Antara darah dan sel tubuh Adik-adik, ada beberapa perbedaan antara arteri dan vena Yang pertama itu kita bisa lihat terkait dengan letaknya Letak arteri berada tersembunyi di bawah otot Sedangkan vena itu berada di dekat permukaan kulit Kemudian yang kedua itu denyutnya Denyut arteri itu terasa Sedangkan denyut vena itu tidak terasa Kalian bisa merasakan denyut arteri kalian Itu salah satunya di pergelangan tangan kalian Dan ada sesuatu yang berdetak itu adalah arteri Nah kemudian kalian juga bisa melihat vena kalian Itu di sepanjang tangan kalian Yang berupa garis berwarna biru Setelah itu ada dinding pembuluh Arteri memiliki dinding pembuluh yang tebal, elastis dan kuat Sedangkan vena memiliki dinding pembuluh yang tipis dan tidak elastis Kemudian setelah dinding pembuluh Letak katuknya Arteri memiliki satu katuk yang terletak di dekat jantung Sedangkan vena memiliki banyak katuk yang terletak di sepanjang pembuluh Nah apabila arteri terluka darahnya akan memancar Sedangkan apabila vena terluka itu darahnya akan meneter Setelah itu ada arah aliran darahnya Arah aliran darah arteri itu dari jantung menuju ke seluruh tubuh Sedangkan kebalikannya Arah aliran darah vena itu dari seluruh tubuh menuju kembali ke jantung Dan yang terakhir ada tandungan darahnya Arteri mengandung oksigen Kecuali pada arteri pulmonalis Sedangkan vena mengandung karbon di oksida Kecuali pada vena pulmonalis Selanjutnya kita masuk pada kompetensi dasar berikutnya Yaitu bagaimana mekanisme peredaran darah Sebelumnya sistem peredaran darah manusia Disebut dengan sistem tertutup Karena darah mengalir di dalam pembuluh darah Selain itu sistem peredaran darah manusia Juga disebut dengan sistem ganda Karena darah melewati jantung sebanyak 2 kalori dalam satu sikus Adik-adik ada 2 jenis peredaran darah pada sistem peredaran darah manusia Yang pertama peredaran darah kecil atau pulmonalis Dan yang ketiga peredaran darah besar atau sistemi Peredaran darah kecil dimulai dari jantung beli kanan Kemudian adik-adik darah menuju ke arteri pulmonalis Setelah itu darah masuk ke paru-paru dan keluar Dan kembali ke jantung Tepatnya pada jantung serambi kiri Sedangkan peredaran darah besar atau sistemik Itu adik-adik dimulai dari jantung beli kiri Lalu ke aorta Lalu ke seluruh tubuh Kemudian ke vena kafa Lalu kembali ke jantung Tepatnya pada jantung serambi kanan Adik-adik untuk lebih jelasnya mengenai mekanisme peredaran darah manusia Silahkan simak cuplikan video berikut Kalian bisa lihat di layar bahwa Pertama itu darah mengalir masuk ke serambi kiri Lalu melewati bilik kiri Kemudian masuk ke paru-paru Lalu keluar melewati bilik kanan Setelah itu darah mengalir menuju ke serambi kanan Dan pada akhirnya darah mengalir ke seluruh tubuh Kita masuk di gangguan pada sistem peredaran darah manusia Beberapa diantaranya Yang pertama itu ada anemia Anemia adalah kondisi dimana seseorang kekurangan sel darah merah Lalu kedua ada hemofilia Hemofilia adalah kondisi dimana darah seseorang itu sulit atau sukar membuku Kemudian ada lewikimia atau kanker darah Lewikimia ini terjadi apabila terdapat peningkatan produksi sel darah putih Lalu ada thalassemia Thalassemia adalah penyakit akibat rusaknya Gen pembentuk hemoglobin Lalu ada parisens Parisens adalah pelebaran pemburu vena di kaki Dan ada ambeien Ambeien juga adalah pelebaran pemburu vena Namun terjadi di anus Setelah itu ada hipotensi Hipotensi adalah tekanan darah rendah Dan kebalikan dari hipotensi adalah Hipertensi yaitu tekanan darah kiri Namun adik-adik Semua gangguan pada sistem perdaraan darah manusia Yang keempat Tetap menjaga badan kita Agar tetap ideal Yang kelima adalah Tindar stress Pada intinya Ayah kita tetap menjaga Setelah hidup kita tetap sehat dan biber Sekian pengoparan dari saya Mengenai sistem perdaraan darah pada manusia Tetap selalu untuk menjaga 3M Memakai masker Menjaga jarak Dan rajin mencuci tangan Kapan-kapan lagi adik-adik Wabillahi taufit walidah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh